Capture 2, oke, pada Capture 2 kita bahas tentang Data Definition Language atau disingkat dengan DDL Oke, jadi di SEL itu terdapat 3 dasar untuk Anda harus pelajari Itu pertama ada DDL, Data Definition Language Di sini, Anda ini istilahnya meng-create data, terus bagaimana kita membuat alter data, kita meng-edit table, meng-create table itu di Data Definition Language Terus kalau seandainya Anda mau men-inset, mau men-select database, table, dan lain-lainnya itu Anda di Data Manipulation Language Terus kalau Anda mau meng-control database itu, Anda perintahnya di Data Control Language Jadi pertama untuk first part ini, kita bahas tentang bagaimana sih kita meng-create database Terus bagaimana kita meng-create table, bagaimana sih kalau seandainya kita men-drop database, kita men-drop table Terus bagaimana kita membuat alter table di PostgreSQL Jadi perintah PostgreSQL Server dan Oracle itu hampir-hampir mirip, cuma ada beberapa sintet yang berbeda Oke, ini gampang ya, Anda bisa pelajarin dengan melihat video tutorial saya dari awal sampai akhir Oke, pertama kita first dulu, kita konfigurasi Di sini kita meng-konfigurasi user configuration Untuk meng-konfigurasi user di PostgreSQL itu kita menggunakan perintah create user Oke, sebagai contoh seperti ini Create user, contohnya nel, password, script, create db, create user, valid until Ini validnya itu dari 2001-06-2020 Oke, secara detailnya seperti ini Terus untuk lebih Anda mem-protectnya, Anda bisa lihat video yang lain saya yang protectnya Oke, untuk yang Capture 2 ini, ini bahas tentang bagaimana sih teorinya Oke, next Terus, kalau Anda mau mem-modifikasi user, istilahnya Anda mau merubah atau mau merename Oke, Anda bisa menggunakan perintah alter user Oke, jadi perintahnya alter user, username, rename to new user Jadi, contohnya username-nya Saiful, berarti Saiful rename to Saiful 5 Jadi, usernya itu kita ubah jadi Saiful 5 Oke, next Terus, di DDL itu kita membuat sebuah database, terus membuat sebuah table Oke, simulasi, contohnya kita membuat ada table sederhana Anda boleh kasih nama apa saja, contohnya seperti toko kita Transaksi, penjualan, dan lain-lainnya is oke, terserah Anda ya Pertama, itu Anda, first-nya itu membuat customer Di customer itu ada tipe datanya Ada integer, ada chart, ada fat chart, itu untuk kolomnya Terus, ada order info, itu ada tipe datanya Ada integer, date, nama rig, terus ada order lane, dan item Ini yang Anda buat di DDL itu Anda nge-create table-nya Jadi, Anda membuat 4 table Next, selanjutnya Kalau Anda memanggil database, Anda bisa menggunakan perintah DOS Atau Anda bisa menggunakan GUI, terserah, yang mana saja Di sini saya sih lebih menekankan menggunakan perintah cell GUI yang post-G, PSGL-nya post-G ya Seperti ada di video-video yang lain saya Oke, ini contohnya kita memanggil database, kita meng-create baru Jadi, perintah untuk membuat database baru itu ada perintahnya Create database DB name-nya Contohnya, create database toko kita seperti yang punya saya ini Oke, next, ini contohnya ya Jadi, ini localhost, post-grip, port-nya saya buat 8080 Biar tidak bentuk sama port yang lain Username-nya ini Terus, ketikkan password-nya Di sini, waktu pertama sekali Anda ketikkan create database Ini ya, jadi create database toko kita Create database ini berarti database yang saya buat itu sukses atau berjalan Oke Terus, kita mau melihat apa saja sih database-nya yang ada di PLCL kita Kita seperti ini, perintahnya Anda bisa lihat Ini, kita menggunakan perintah ini ya Garis miring L Ini, jadi ini nanti Seluruh database yang ada di dalam host-grip itu akan tampil Oke Jadi, kalau untuk kita koneksi lebih dekatnya itu Garing si toko kita ini berarti kita langsung masuk ke usernya yang database kita Oke Ini contoh create database dan show database Selanjutnya, bagaimana sih kita untuk meng-create sebuah table Oke, kita mau meng-create ya Terus, ini kita untuk melihatnya jadi Garing L, garing C ya Ini untuk melihat lebih detailnya Ini, kalau Anda mau menghapus database itu Anda bisa menggunakan perintah drop database toko kita Otomatis, perintah ini akan menghapus seluruh data yang ada di postgreate tentang database toko kita Yang toko kita saja yang dihapus ya, bukan all database Next Terus, bagaimana sih kita untuk membuat table baru di postgreate Membuat table itu bisa kita menggunakan syntax dos ataupun pakai GUI ya Disini saya lebih menekankan kita penggunaan GUI atau diketik Oke Contohnya ini ya Create table item Jadi, disini itu item id-nya itu voucher-nya itu saya buat 64 primary key not null Oke Jadi, contohnya costpress integer not null dan selfpress integer not null Jadi, syntax yang diketikan ini seperti ini ya Di dosenya Oke Jadi, kalau terjadi seperti ini create table berarti ini Anda mengetiknya sudah sukses untuk meng-create table baru di database toko kita Table item Oke Next Terus, kalau seandainya sudah selesai kita penglihat Benar nggak ya yang kita buat Itu Kita tinggal panggil aja ya Garing di Oke Jadi, nanti disini akan tahu Apa aja sih table yang sudah kita buat Terus, kalau kita mau lihat table sampai dengan kolomnya berarti kita buat Garing di item Contohnya item ini Ini adalah kolom yang tadi yang kita buat Oke Ini ya Caranya gampang sekali Terus, kalau untuk menghapus table ya Kita gampang aja Kita buat aja perintah Drop Nama table Nama tablenya apa Otomatis akan hilang Contohnya drop table item Otomatis Item tadi yang akan kita buat Otomatis akan hilang Disini saya contoh buat drop table supplier Nanti akan keluar perintah drop table ya Terus, kita cek otomatis Yang table tadi akan hilang Ini Cara untuk menghapus atau mendelete sebuah table Oke, selanjutnya Kita bahas tentang penggunaan author table Ya, author table itu istilahnya Table yang sudah kita buat Kita mau memfoldikasi Kita mau menambah baru Atau kita mau merubah nama Ataupun kita mau memanipulasi kolomnya Itu terserah kita Oke, pertama sekali Bagaimana sih kita untuk caranya menambah kolom Contohnya di table item Kita mau menambah kolom ya Description Kita tinggal ketikan aja Author table item At kolom description Varchar Jadi tipe datanya Otomatis dia akan Menambah satu Kolom di Table item Oke Terus Bagaimana kalau saatnya kita mau menghapus Nggak jadi Yang description tadi saya mau hapus Anda bisa menggunakan perintah Author table item drop Kolom description Otomatis disini ini kita akan menghapus Kolom description Terus kalau kita mau merubah Oke ya Merubah kolom ya Jadi kita bisa aja Merubah Contohnya alter table item Rename Contohnya apa Kolom Title To Apa Link title gitu Contohnya ya Jadi Nama ininya Kolomnya title Kita mau jadi link title Ini contohnya kita Istilahnya untuk Merename kolom Oke Terus ini contohnya ya Ini untuk Kita Menambah Berarti kita pakai Add kolom Contohnya Target Varchar 10 Atau kita mau Merubah ya Untuk set Modelnya ya Contohnya alter Kolom Target Set Delphode Itu kita buat blank Bisa juga seperti ini Atau contohnya seperti ini Ini yang Sudah saya print screen Bisa Anda lihat Ya Disini Ini contohnya Kita Untuk melihat Datanya Terus kita mau menambah Kita print Ini ya Alter Table Add Kolom Ini error Karena ini rupa Di Table ini harus kasih nama Itemnya Jadi contohnya seperti di bawah ini Berarti kalau benar akan keluar Alter table Jadi alter Table Item Add Kolom Description Varchar Berarti otomatis Kita cek Ada description Ini Karakternya ini Oke Berarti ini kita Untuk Menambahkan Oke Kalau kita mau Contoh add Add lagi Stock Berarti kita print aja Stock ini ya Terus ini contohnya Kalau kita mau lihat Berarti disini ada Kolom baru Description Sama stock Yang kita tambah Terus kalau kita mau Menghapus Kolom stock ya Berarti kita menggunakan Perintah Alter Table Item Drop Kolom Stock Alter Table Berarti ini sukses Otomatis Kalau kita cek Berarti Sudah hilang Oke ya Ini Anda bisa ulang-ulang Ini contoh sederhana Jadi kalau saat ini kita mau Rename ya Namanya Contohnya disini Alter Table Item Rename Kolom Ini Description ya Akan kita rupa Jadi keterangan Jadi otomatis Kalau cek Itu nanti keterangan Ini contoh sederhana Silahkan Anda Coba Error adalah Salah satu langkah Anda Untuk sukses Jadi jangan Kalau error Jangan menyerah ya Happy coding Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati